saya cek dulu ya dan disini terlihat ya dokter rumah sakit itu pun langsung mengecek keadaan novia ya tentu saja karena saat ini keadaan novia masih belum stabil apalagi setelah aksi kejar-kejaran dan novia debius sampai pingsan dan nampaknya novia sangat-sangat khawatir dengan keadaan kandungannya disini terlihat ya novia memegang terus perutnya kemudian novia pun meminta kepada dokter itu untuk mengecek kandungannya karena tentu saja novia sangat takut kalau sampai ada apa-apa dengan kandungannya dan ternyata bu dokter ini pun baru tahu ya kalau ternyata novia hamil dan sangat memprihatinkan sekali ya apa yang terjadi pada novia disaat hamil seperti ini malah cobaan dan ujian datang bertubi-tubi saya akan memanggil dokter kandungan kemudian dokter ini pun memanggil dokter kandungan untuk mengecek kandungan novia ya semoga saja kandungan novia gak kenapa-napa permisi dan pastinya keadaan novia saat ini kacau balau dan pastinya dia juga bingung ya karena saat ini dia benar-benar gak bawa apapun ya bahkan tasnya mungkin masih berada di dalam mobil nah tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari selasa 19 Desember 2023 hari ini nah kira-kira bagaimanakah nanti kelanjutannya bagaimanakah dengan kandungan novia simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung gogo joba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye